Intro Anda masih bersama dengan kami di Sapa Sulsel Saudara Akhir-akhir ini penikmat kulit dari Makassar sedang mengandungi salah satu menu minuman yang disebut-sebut minuman kekinian yaitu mango Minuman yang terbuat dari mangga segar ini memang benar-benar menggugah selera Saya juga salah satu yang sangat menyukai minuman ini Kira-kira seperti apa sih kelesantannya mungkin Anda penasaran atau Anda yang sudah coba sudah tahu Tapi penasaran juga seperti apa sih bisnis ini saat ini saya ngajakin Anda untuk ketemu langsung Dengan salah satu pemilik usaha mango ini nih ada namanya Del Mango Udah pasti udah tahu kan ya Del Mango ini Saya sudah bersama dengan Adnan Imran disini pemilik usaha minuman mango ini Halo selamat pagi apa kabar? Alhamdulillah baik Gimana pagi-pagi bangun tetap semangat ya? Iya tetap semangat Tetap semangat apa? Kalau pengusaha itu selalu semangat ya? Bicara soal minuman kekinian ini Ada sendiri sebenarnya berpikir waktu itu karena memang lagi ngikutin tren atau apa Sampai kemudian pemilih untuk berbisnis ini juga Iya memang awalnya saya punya bisnis yang lain sebelum Del Mango Saya punya larva The Little Bart Itu minuman moktel yang saya franchisekan Setelah itu saya melihat beberapa peluang Karena memang saya segmennya itu saya melihat dari Bangkok Thailand ya Karena disana mungkin pusat kuliner Asia Tenggara Jadi saya memang kibatnya disana Kemudian sempat saya coba di Thailand minuman yang seperti ini Tetapi saya belum berpikir untuk implementasikan ke Makassar Tetapi disaat saya melihat bahwa ternyata minuman yang seperti ini yang di Bangkok itu sudah ada di Jakarta dan lagi tren ya Mungkin pelopor minuman yang seperti ini namanya King Mango Itu salah satu yang saya lihat Yang saya lihat akhirnya saya bisa implementasikan juga di Makassar Dan saya lihat ada peluang bahwa di Makassar itu sudah mengarah ke arah bisnis yang luar biasa tentang kuliner Jadi saya bisa melihat disitu ada peluang Oke tapi Anda memang berbisnis di kuliner ya sebenarnya Iya saya dari dulu bisnis kuliner Bisnis kuliner Di Makassar sebenarnya juga ini sangat digandrungi ya soal minuman yang satu minuman minggu-minggu ini Tapi kalau misalnya Adnan sendiri ada hal yang spesial kan diberikan untuk pelanggan Yang spesial mungkin dari saiznya aja ya Saiz isinya karena memang yang saya tekankan disini adalah rasanya itu tetap stabil tidak berubah Karena kenapa kita punya ini racikan tersendiri Kita punya racikan tersendiri Pasti tidak boleh dibagi ya racikannya Bisa belajar di Youtube lah Tetapi memang basicnya saya kan adalah bagaimana saya bisa mencampur sebuah minuman sehingga rasanya bisa stabil Jadi saya memang mencampur sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan dalmenggo yang rasanya pas Rasanya pas gitu ya Jadi saya jadi pengen nyobain di pagi-pagi nyobain ya Silahkan coba Minggu kita coba dulu dong minggunya aku penasaran sekali Sebenarnya saya sudah nyoba juga pernah nyoba Tapi karena di Makassar emang ada banyak sekali Banyak sekali Banyak sekali jadi ada banyak yang bisa kita rasain gitu Tapi kita coba dulu ya Pagi hari nyobain dalmenggo segar banget Aku suka banget ini Besok bawa lagi ya Nah kalau kamu melihat sendiri sebenarnya selain apa sih dalmenggo yang memang saat ini lagi kekinian Tapi tren masyarakat kota Makassar itu kamu lihat seperti apa sih kalau di kuliner Di kuliner ya tentunya kita mengarah pada program dari pemerintah kota ya tentang Makassar menuju ke kota dunia Berarti kita memang fokus terhadap wisatanya Kita fokus terhadap wisatanya Dari segi wisata kita lihat ada wisata historika, wisata sejarah, ada wisata hiburan, dan ada wisata kuliner Dan salah satu yang kita ingin kembangkan dari wisata kulinernya itu loh Di sini ya kita fokus ke kuliner karena makanan itu gak ada matinya Makanan minuman gak ada matinya Makanya ada yang memilih di makanan Ya apalagi sekarang masyarakat Makassar sudah konsumtif terhadap hal-hal yang kekinian Ya kids jaman now Jadi kita fokusnya ke minuman-minuman yang mengarah ke yang lebih Lagi ngetrend Oke berarti gak hanya ada kids sama now, ada mama sama now, ada papa sama now, dan ada penjual sama now Ya yang sekarang ini lebih memilih menjual minuman-minuman yang kekinian Tapi kalau di larva ini kan sebenarnya satu brand ya Semacam satu perusahaan gitu ya, satu brand besarnya adalah larva Adnan memang fokus ke minuman ya, karena kalau tadi ada larva motel itu memang lebih fokus ke minuman Saya melihatnya karena Makassar itu lebih ke arah iklim tropis ya Iklim tropis, jadi saya memang fokus ke minuman dinginnya Minuman dingin Terlepas daripada itu Gak takut nanti masuk musim hujan gak laku Musim hujan, sekarang sudah mulai musim hujan tetapi alhamdulillah dalam mingguhnya tetap stabil ya Dan tetap tidak menutup kemungkinan sambil melihat peluang ke depan itu Apa lagi yang lebih bisa membuat Lagi ngetrend Kita akan coba Masyarakat itu katanya cenderungnya adalah mengikuti tren Ketika sudah gak tren, gak laku lagi Nah, khawatir gak sih dengan hal-hal seperti itu, utamanya di makanan ya? Ya, tentunya dalam dunia bisnis ya Kita tetap harus ada evaluasi-evaluasi Kita tetap lebih produktif melihat sebuah peluang lagi Karena kalau mangga, saya melihatnya itu akan tetap stabil ya Karena mangga itu gak ada matinya Beda dari yang dia Yang lagi nge-hits Yang lain itu memang ada waktu tertentu Tetapi saya melihat peluang dari mangga itu agak lumayan lama Oke, bisa bertahan lebih lama? Bisa bertahan lebih lama Kalau sampai saat ini sudah berapa bulan nih membuat bisnis bangga untuk dari mangga ini? Sudah berjalan 3 bulan 3 bulan? Ya, ini 3 bulan seperti apa? Alhamdulillah tetap stabil ya Karena kita memang targetnya Kita jam operasionalnya itu mulai jam 5 sore sampai jam 10 malam Kita memang target sampai 300 cup per hari dan itu tiap harinya melebihi target Berarti banyak yang gak dapet pas datang kesana ya? Saya soalnya pernah ngantri nomor 134 saya Oh iya Tapi kalau misalnya kamu melihat bisnis minggu ini akan bertahan berapa lama nih? Bisnis minggu yang seperti ini ya bertahan mungkin sampai akhir tahun depannya tetap akan stabil Tetapi kita akan membuat sebuah geberakan baru Apa itu? Kita ada varian baru Ada avocado smoothie Ada durian smoothie juga Wow, menunggu musim durian ya Menunggu musim durian Oke, jadi oke Memang kalau kita berbisnis di kuliner harus selalu kreatif ya Harus selalu berimprovisasi Harus selalu tahu apa kebutuhan pasar gitu ya Nah kalau kamu sendiri melihat Kamu masih muda banget dan kemudian sudah Gak tahu masih muda banget atau enggak Tapi masih muda tapi sudah berpikir untuk berbisnis Nantinya pasti inginnya lebih berkembang begitu ya Arah-arah kamu sendiri inginnya seperti apa nanti di bisnis dengan brand larva ini? Dengan brand larva insya Allah arah saya ini bisa mencapai ini ya nasional ya Saya mau kembangkan sampai ke ibu kota Ya tentunya dengan konsep yang lebih matang lagi Oke, sejauh ini belum matang? Sejauh ini masih mengarah Masih mengarah Ya, masih mengarah ke sana karena Saya kan konsepnya adalah konsep street bar ya Oke ya Konsep street bar yang dimana lebih mudah dijangkau oleh masyarakat Tentunya itu yang saya akan kembangkan Tetapi saya fokus di area Makassar dulu Area Makassar dulu Tapi ngomong-ngomong ini satu begini ini harganya berapaan? Harga Rp30.000 saja Yang ini Rp30.000 ya Ada berapa size sih yang disediakan? Ada dua size, ada yang medium dan yang large Kalau yang medium ini mungkin sekitar Rp500 mili ya Kapasitasnya yang large-nya ada sekitar Rp680 mili Oke, yang ini Rp30.000 Yang large-nya Rp40.000 Yang large-nya Rp40.000 Itu beda berapa mili sih? Beda Rp130 mili ya Tapi kalau misalnya untuk dapetin ini selain ngantri Ini kan di Bolivar ya tepatnya ya Selain ngantri di Bolivar dari jam 5 sore sampai jam 10 malam Orang bisa order via online ke atau seperti apa? Sekarang via kita sangat dibantu oleh aplikasi ini ya Apa? Aplikasi Gojek? Aplikasi Gojek dan itu sangat terbantu sekali Karena 30% penjualan mengarah ke sana Jadi sekarang untuk masyarakat juga yang lagi mager Tentunya dia pesan via ini Yang malas ngantri Mayoritas dia pesan ke via online Kalau misalnya melalui media sosial bisa? Media sosial kami belum fokus di media sosial Tetapi untuk dari promosinya Kita memang kembangkan di media sosialnya Di Instagram Apa nama Instagramnya? Delmengo.id Delmengo.id Jadi kalau misalnya di sana bisa tahu apa promo-promo terbaru Apa sih yang paling baru? Mungkin dibagi ke pemirsa yang gak bisa ngecek di Instagramnya Ada promo baru gak sih? Promo barunya sih belum ada ya Kalau nonton Kompas TV bisa dapat diskon 15% misalnya Atau untuk presenter Kompas TV dapat diskon 70%? Ya itu masih kita pikirkan di belakang layar ya Oke baik Siapa Adnan terima kasih banyak pagi hari ini sudah ngobrol Mungkin terakhir ada hal yang Adnan sampaikan untuk pemirsa? Untuk pemirsa tentunya kita bisa lebih kreatif lagi dalam berbisnis Saya harapkan semua pemuda Makassar Ya tentunya bisa menjadi yang terpenersip Untuk bagaimana kita bisa mendukung pemerintah kota Makassar menuju kota dunia Oke baik that's nice quote terima kasih Adnan Imran pagi hari ini sudah berbincang bersama dengan kami Sukses terus buat kamu terima kasih untuk menggonya yang sudah saya minum dan belum saya bayar tadi Dan saudara demikian perbincangan saya pagi hari ini ada dua tema berbeda yang saya hadirkan Dan semoga bisa memberikan inspirasi untuk Anda dan juga bisa menjadi penyemangat Anda di awal pekan Karena semangat di awal pekan ini akan menentukan seperti apa keberhasilan Anda dalam satu pekan ke depan nanti Saya dilupus pemwakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami di Kompas TV independen terpercaya Karena masih ada beragam informasi menarik lainnya akan hadir Untuk Anda salah satunya ada Sampai Indonesia Pagi sesaat lagi akan hadir Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton